Soal nomor 16, sebuah pesawat terbang memiliki luas sayap total, diketahui A sama dengan 300 meter pangkat 2, perbandingan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap, berarti di bawah itu kita misalkan V1 per V2 sama dengan 2 banding 4, di bawah itu 1, di atas 2. Jika kecepatan aliran di bawah sayap, berarti V di bawah itu V1, V1 adalah 400 meter per sekon, bisa kita jari V2 nih, dapat ya, berarti kan jadinya V1 per V2 sama dengan 2 per 4, nah V1 itu 400 per V2 sama dengan 2 per 4, nah ini boleh dicoret, ini dapat 2, berarti V2 sama dengan itu adalah 800 meter per sekon, nah masa jenis udara berarti rho udara 1,2 kilogram per meter pangkat 3, gaya angkat pesawat terbang tersebut adalah, berarti yang ditanya itu delta F-nya, delta F gaya angkat pesawat, nah oke, jadi kita gunakan rumus dari Aziz Bernoulli ya, delta F sama dengan setengah rho kali A, V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, berarti setengah rho-nya 1,2, A-nya adalah 300, V2 kita 800 dikuadratkan dikurang V1 kita itu 400 dikuadratkan, jadinya dibagi dapat 150, 1,2 dikali 150 dalam kurung 6.400 dikurang 16.000, nah berarti 1,2 dikali 1.150 adalah 180, nah 64.400 dikurang 1.600, itu adalah 4.800, nah kita kalikan 180 kali 4.800 itu adalah 8,6,4, 1,2,3 Newton ya, nah kalau kita jadikan ke mega, 1 mega itu berapa? nah kalau misalnya dari 1 Newton ke mega Newton itu, kita kalikan dengan 10 pangkat min 6, 8,6,4, 1,2,3 dikali 10 pangkat min 6 mega Newton, nah atau sama dengan 1,2,3,4,5, dia dijadikan, oh iya, ini salah ya, ini salah nih, dia buka segini ya, ini kan 0-nya ada 2, berarti ini, nah dikurang 16, 1,2,3,4, nah ini 4 0-nya ya, sehingga ini 0-nya juga 4 nih, 1,2,3,4, nah gitu, berarti jadi ini tambah 2 ya, 1,2,2, nah berarti ini tambah lagi nih, jadi 5 0, 1,2,3,4,5, berarti dia menangkan 1,2,3,4,5,6, berarti jadinya 8,6,4 mega Newton, nah kayak gitu ya, sehingga jawabannya adalah yang B, oke paham ya adik-adik?